Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda dan salam satu media Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo Dan sebelumnya saya berharap semoga kabar-kabar semua Kabar-kabar semua selalu sehat walafiat Dan selalu lancar rezekinya Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Sesuai janji saya Kalau ternakutu air dengan starter Itu akan lebih cepat dalam masa pertumbuhannya Artinya dalam seminggu Kita bisa panen kutu air Tapi kalau dengan tanpa starter Kita bisa nunggu dulu Pertumbuhan kutu airnya Sebagai contoh ya Nanti saya akan berikan contohnya Awalnya ini kan Saya mengambil starter dari sini Ini masih banyak kutu airnya Padahal Ini baru Apa Padahal ini sudah 30 harian lebih Tetap masih ada ya Dan cacing sutra Bahkan cacing sutra ini Berkembang Walau tanpa aliran air Kenapa bisa berkembang Dan kenapa bisa bertahan hidup Sedikit saya akan coba jelaskan ya Karena cacing sutra ini Dia mendapatkan oksigen Dari pergerakan kutu air Semakin banyak kutu air Maka Oksigen akan semakin banyak Dalam air Oleh karena itu Cacing sutra tetap bertahan hidup Dan kenapa bisa berkembang Walau hanya sedikit Ternyata Cacing sutra ini Dia makan dengan Dia makan dari Hasil Kotoran dari kutir Bahkan Kalau ada kutir yang mati Bisa juga sempat jadi makanan Cacing sutra Ditambah dengan kita Memberikan fermentasi ampas tahu Oke itu Itu cacing sutranya Ya Walau hanya Berkembang biaknya Tidak begitu Banyak Tapi setidaknya Alhamdulillah Kita bisa mendapatkan Bonusnya Yaitu kutu air Nah Kutu air itu Kutu air ini Bisa kita ambil Untuk starter awal Ke kolam Dan Sempat kemarin saya Apa namanya itu Membuat konten ya Cara menumbuhkan kutu air Alhasil nih Sudah mulai ada yang tumbuh Nah Ya Tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Ya sekitar Sepuluh Atau Ya sekitar puluhan ekor lah Kutir mulai tumbuh Nanti Ini akan Sama seperti ini Menjadi lebih banyak Kemarin Saya buat konten Dua hari yang lalu Ini hasilnya ya Yang kemarin Saya Buat konten Cara Menyiapkan Media Untuk Memperbanyak Kutu air Atau cara Menyiapkan kolam Untuk memperbanyak Kutu air Berikut medianya Oke Saya sekarang akan Langsung ke lokasi Nah ini Kutir Banyak Banyak sekali Baru kemarin Saya update panen Sekarang panen kembali Coba diperhatikan Ini gambarnya agak Kurang Baru kemarin Saya update panen Ini udah panen kembali Makanya Sempat saya bilang Auto panen Setiap hari Itulah Nah ini juga Panen setiap hari Auto boom Pokoknya ya Dan Nah ini nih Yang sempat kemarin Saya buat Buat video Buat konten Di kolam ini nih Kan sekemarin Saya pernah bilang Bahwa Kalau kita Menyiapkan Kolam Sambil kita Membuat stater Tanpa Apa Artinya Kutu air ini Kita Bisa menumbuhkan Sendiri Tanpa stater Lalu Sebelumnya Kita siapkan kolam Sebelum Apa Sambil nunggu Kutir yang ada Di nampan tersebut Tumbuh Biasanya Dalam waktu 5 sampai dengan 7 hari Kutir Di nampan Bisa tumbuh banyak Lalu kita Sebarkan ke kolam Yang sudah disiapkan Ya Dan Bisa juga Kita Setelah Satu hari Kita Siapkan kolam Dan medianya Dan sumber Makanannya Lalu kita Sebar stater Kutu air Dengan Dengan takaran Ya Sedikit saja lah Tidak usah Banyak-banyak Mau setengah sendok Atau mau Ya berapa Ekor lah Kita tanam disini Insya Allah Kalau saya disini Kemarin Sempet Apa namanya tuh Kasih stater Satu sendok Alhasil Dua hari yang lalu Saya kasih stater Satu sendok Sampai sekarang Sekitar Tiga harian Nih Hasilnya ya Tuh Hasilnya tuh Jadi Dia Terus Berkembang biak Menyebar Ke setiap kolam Oke Kita Itu sih Kalau Kita Punya stater Artinya Kalau kita punya stater Pagi Kita siapkan Sore Kita Sebar staternya Tapi kalau Belum punya stater Disarankan Boleh lah Kita tunggu Satu minggu Kolam sudah disiapkan Dan Setelah Kutir Tumbuh Dinampan Baru kita Tanam Di kolam Yang sudah Kita siapkan Insya Allah Hasilnya Sangat boom Dan panen Setiap hari Seperti contoh Saya di Disana Oke semuanya Itulah ya Yang sudah Saya berikan Kenapa Cacing sutra Bisa tumbuh Dan berkembang Walau tanpa Adalah air Dan itulah Sudah saya Sedikit Menjelaskan Dan Kutir Carankan ya Airnya itu Harus kita Pertahankan Agar tetap subur Benar-benar subur Jadi kutir ini Kalau airnya subur Otomatis Akan banyak sekali Kandungan makanan Untuk kutu air Oke semuanya Salam sukses dari saya Salam satu media Salam merahmenggoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati